Smart Business Butuh Bisnis Kuliner Selamat siang Mbak Soya Selamat pagi juga, selamat malam Untuk Semua Listernya Siang menyaksikan Kita akan berbincang seputar dengan Butuh dan kualitas Mbak Winda Karena kan secara Mbak Winda sudah berpengalaman 14 tahun Masih belajar lah Masih belajar tapi 14 tahun Tapi sebenarnya kalau As a business owner Mbak Winda Gimana sih untuk bisa Mempertahankan butuh dan kualitas Dari sebuah makanan Dalam industri ini Kalau kita ngomong makanan Makanan itu lumayan kompleks ya Karena detailsnya banyak Dan udah gitu juga Disajikan ke orang lain kan Jadi kita memang harus selalu menjaga mutu Nah kalau di kita itu kita SOP ketat sekali Terus kita juga sudah Sertifikasi CHSE Dari Kemenparekraf Itu salah satu sertifikasi yang Baik ya untuk pelaku bisnis Restoran dan pariwisata Karena itu menentukan standar Untuk pelayanan dan penyajian Dan juga kita sudah bersertifikasi halal Untuk semua outlet kita Oke berkaca dari Stag Hotel by Holiko gitu kan Sudah punya banyak cabang di seluruh Indonesia Untuk mempertahankan dari Satu cabang ke cabang yang lain Itu gimana Mbak Winda selaku founder sendiri? Kalau kita sih sebetulnya Dari 14 tahun yang lalu Kita grow organically ya Jadi memang Enggak secepat dan semasif itu Tapi kita pelan-pelan Pelan-pelan karena memang Kita fokus ke mutu juga Jadi kita juga gak mau Asal buka banyak Tapi kualitasnya tidak terjaga Makanya kita lumayan hati-hati Kalau misalnya ditanya Gimana bisa ya itu Mungkin karena kita konsisten Terus kita juga berusaha Selalu memberikan yang terbaik Buat customer kita Jadi mungkin bisa long-class bisnisnya Karena kan balik lagi Kalau restoran itu yang menilaikan Customer ya Betul Kalau misalnya kita pelayanan baik Mutunya baik Harusnya by default Customer akan senang Dan akan kembali lagi Itu mungkin yang bikin kita bisa Bertahan sampai sekarang Konsistensi Dan juga komitmen ya Untuk memberikan yang terbaik Kepada customer Karena kalau Apa ya Dari informasi yang Audrey dapat Gitu ya Mbak Winda Bahwa dari Holycall juga sendiri Punya produk ready to cook Ini yang mungkin Barukah atau Sudah cukup lama Namanya make your own Holycall Oke Jadi ini Waktu itu berangkatnya Pada saat pandemi Itu kan Orang gak boleh keluar rumah ya Betul Sementara ada Banyak banget customer kita Yang kayak Kita tetepin makan steak Tapi kita gak tau Cara buatnya Gitu kan Maksudnya takut Kurang enak Takut salah masak Jadi berangkat dari situ Kita buatkanlah Sebuah package Steak Sudah lengkap dengan seasoningnya Sudah lengkap dengan side dishnya Dan instruksi masaknya Yang kita buat Memang semudah Bikin mie instan Oke Gitu Nah untuk membuat itu Ya pasti udah kita pikirkan Macem-macem packagingnya Gitu ya Kemasannya Instruksinya segala macam Supaya benar-benar bisa gampang Dikerjakan di rumah Pokoknya yang penting Di rumah ada kompor Sama pen aja Udah cukup Gitu Jadi gak perlu Peralatan fancy-fancy Gak perlu di rumah Udah langsung bisa buat Jadi kayak Seperti kita buat Seperti mudah Masak mie instan Dan hasilnya Pasti enak Oke Itu challenge ter sendiri gak Untuk menjaga kualitas Dan mutu Sampai ke rumah Masing-masing customer Pasti Tapi kita juga Makanya karena kita tahu Ini kan akan Melalui proses perjalanan Ya kan Terus abis itu Mungkin di rumah itu Storingnya Tidak paham Atau seperti apa Jadi makanya kita sudah Siapkan lengkap Dengan instructionsnya Dengan cara masaknya Cara penyimpanannya Cara towingnya Jadi kita gak mau Customer itu repot Udah beli Ih repot banget sih Kita gak mau kayak gitu Jadi kita buat semudah mungkin Nah di kitanya Udah dilakukan SOP dan penjagaan Berlayer Supaya Nyampe ke customer itu Tetap oke kualitasnya Jadi berasa makan Steak Holiko di rumah Di rumah Bener Dan itu masih ada Sampai sekarang Bahkan sekarang itu Sudah masuk ke beberapa Supermarket besar Masih di Jakarta sih Kita lagi Siapkan untuk bisa Di luar Jakarta Masih di Jadetabek Sorry Saat ini Supermarket di Jadetabek Nah kita lagi siapkan Untuk bisa dinikmati Di luar Jawa juga Berarti Seperti yang Mbak Winda katakan As a default Mereka Intentionnya jadi makin naik Karena mungkin kualitas Dan juga mutunya Bisa dijaga oleh Steak Hotel by Holiko Seperti itu Apalagi kan sekarang kan Masak-masak di rumah Jadi kegiatan yang menyenangkan Terus buat bikin konten Kadang-kadang kan Social media tuh Seneng masak-masak Tapi kan Kalau bikin steak itu Harga dagingnya aja Udah lumayan mahal Kan sayang Kalau misalnya bikin Terus jadinya gak enak Atau salah Jadi makanya kita siapkan Yang udah fix Pasti enak Tinggal yang penting Yaitu kompor Sama pen aja udah cukup Oke Nah kalau bicara tentang Mutu dan kualitas Pasti kita juga Berkacak pada dapur nih Mbak Nah kemarin tuh Sempat viral nih ya Kasus beberapa Bisnis F&B Yang dimana Ditemukan lah Sesuatu yang Kayaknya gak mengenakan gitu ya Dalam kualitas Dan juga mutunya Nah gimana sih As a business owner Untuk bisa Mengecek Ataupun mungkin Melihat Kualitas dan mutu Sehingga ketika Customer datang Ketempat kita Mereka pun bisa melihat Oh ternyata Makanan saya dibuat Di tempat yang baik Dan juga Yang memang Dilihat gitu Kualitasnya Ya saya sedih banget sih Dengar berita-berita Kayak gitu ya Karena saya tahu Sesama pelaku F&B Pasti sudah berusaha Semaksimal mungkin Untuk menjaga Kualitas makanan Yang disajikan itu baik Tapi kita kan gak pernah tahu Ya ada faktor apa Dari samping-sampingnya Atau gedungnya Atau apa gitu Jadi kalau di kita sendiri Memang kita sangat ketat Karena Makanan itu Tadi seperti yang saya bilang Adalah Sesuatu produk Yang sangat Detail dan Dikonsumsi ya Masuk dalam tubuh gitu Jadi kita harus pastikan Yang dimakan sama customer Itu memang baik Mutunya Terjaga Kebersihannya Juga kualitasnya baik Sehingga tidak menyebabkan Sesuatu hal yang tidak Diinginkan gitu ya Makanya kita Kalau dapur itu SOP-nya ketat sekali Kalau di saya SOP-nya ketat sekali Jadi kita tuh General cleaning bukan mingguan Setiap hari Sebelum buka Dan Sorry Tengah-tengah Guring Dan pada saat tutup gitu Dan itu SOP-nya ketat sekali Dan Saya juga masih Kita ada grup Grup dapur ya Dimana setiap malam Setiap hari itu Saya cek in Ini sudah general cleaning Laporannya gitu ya Laporannya gitu Dan mereka harus pakai Foto video dengan Timestamp Jadi memang dikerjakan Pada saat itu gitu Bukan kayak video lama Habis itu di upload ya Bukan gitu Jadi Kita punya penjagaan Seperti itu juga Kita juga punya SOP yang ketat Kita ada sistem training juga Dan Seperti yang tadi Saya sudah bilang Kita memang menggunakan Sertifikasi dari Kemenparekraf itu CHSE Karena Memang itu Salah satu telak ukur Apakah dapur kita layak Untuk melayani Customer atau tidak Gitu Juga kita sudah Halal Jadi tidak perlu khawatir Akan ada tercampur Makanan yang non halal Atau yang lain-lain Oke Mungkin Banyak ya Para Teman-teman Yang mungkin Pengen bikin bisnis Bisnis kuliner Kayaknya di Indonesia Sangat berkembang pesat Mungkin Mbak Winda Yang sudah berpengalaman 14 tahun nih Boleh kasih tips And trick basic Untuk mungkin Para Calon pebisnis Yang menonton ini Untuk bisa memulai Bisnis Dan menjaga Serta memperhatikan Mutu dan kualitas Makanannya Kalau mau bisnis kuliner Yang penting itu Pertama Nomor satu adalah Kebersihan dan cara pengolahan Itu penting banget Karena kan gini Misalnya Terbiasa masak di rumah Untuk konsumsi Hanya keluarga saja Contoh nih Misalnya Di dapur Pada saat masak Kayaknya Saya jarang lihat orang Masak di rumah itu Pakai hairnet Pakai sarung tangan Jarang ya Tapi kalau udah Untuk jualan Itu emang harus Kita kerjakan Nah terus Kalau dari sisi bisnisnya sendiri Sebenarnya Bener Kata Audrey Bisnis kuliner itu Seru ya Tapi repotnya juga banyak Jadi Yang mungkin Yang baru mau mulai Mesti perhatikan banget Cara penghitungan COGS-nya Jangan sampai Karena terbiasa makan di rumah Masak di rumah maksudnya Kalau masak di rumah Kan gak dihitung-hitung ya Maksudnya pakai bahan apa aja Yang ada Nah kalau untuk jualan Tetap harus dihitung Sesuai harga jualnya Karena kalau enggak Nanti rugi Betul Gitu kan Nah terus udah gitu Memang harus quality control Rutin Berkala Jadi makanan enak aja tuh Gak cukup gitu Kita harus ada Penjagaan yang lain Harus bersih Harus higienis Gitu kan Dikerjakan dengan Serius Kayak contoh Misalnya di dapur saya Lampu paling terang Di dapur Karena memang harus Kelihatan banget Gak boleh temaram Temaram Jadi memang Kalau di luar nih Mungkin agak temaram Karena ambience untuk makan Tapi kalau di dapur Itu harus terang Karena kita harus bisa lihat Benar-benar Bahan yang kita pegang Itu seperti apa Sama Kalau mau bisnis gue Terakhir mungkin Saya bilang Harus semangat terus Karena challenge-nya banyak Yes Gak habis-habis ya Ya habis-habis ya betul Karena 14 tahun berjalan Sampai sekarang Pasti ada challenge-challenge baru dong Setiap hari Ada challenge baru Cuman ya namanya hidup ya Betul Kan pasti tiap hari Ada aja ya gitu Tapi gimana Kita sih Kalau kita fokus Gimana mencari solusi yang terbaik Oke Mungkin terakhir Mbak Winda Karena tadi kan kita fokus Ngomongin di dapur aja Tapi kalau untuk Dari dapur Menuju meja customer Ini kan juga Kadang diperhatikan Karena mungkin Banyak case-case yang aku temui Di luar juga Tiba-tiba ada rambut Yang kecil-kecil ya gak Kelihatan gitu ya Mungkin secara kasat mata Gimana untuk double checking lagi Sehingga pas Ketempat customer Customer pun happy gitu Dengan Dari penampilan Dan juga dari Seguhan makanan yang disampai Seperti saya bilang Kita dapur kan SOP ketat sekali ya Jadi untuk yang masuk dapur kita Itu gak boleh pakai Baju dari luar Oke Harus ganti Jadi misalnya karyawan kita nih Di kantor Sorry bukan di kantor Nyampe restoran Harus ganti baju dulu Baru masuk dapur Dengan baju kerja Yang baju kerja itu Juga tidak boleh dipakai Dari rumah artinya Karena kan perjalanan kan kotor ya Kena polusi ya Kalau naik motor Atau naik transportasi rumah Atau even naik mobil pun Pasti ada Kena kotoran kan Jadi Kita jagain disitu Terus kedua Kita ada Hairnet Untuk rambut Ada masker Untuk di dapur Ada saran tangan juga Dan SOP kita Untuk cuci tangan itu Banyak sekali Jadi abis pegang apa Cuci tangan Abis pegang apa Jadi udah pakai sarung tangan pun Sarung tangan itu bukan seharian Diganti Satu section Ganti cuci tangan pakai lagi Satu section Ganti cuci tangan pakai lagi Jadi itu udah Dan dapur yang terang itu Harusnya Final checking Harus melihat Ini udah oke belum makanannya Sebelum disajikan ke customer Oke Jadi hopefully Semua yang udah kita kerjakan Ini ya Maksudnya Nyampainya enak Dengan baik Di tangan customer Ketika persiapan Ataupun mungkin Proses makanan itu Menjadi sebuah Apa ya Sungguhan yang menarik Itu Dengan baik Dengan juga tepat Pastinya customer pun akan happy Dan akan kembali lagi Iya Hopefully kembali lagi Dan kembali lagi Dan kembali lagi Oke Dan pastinya mungkin boleh info Mbak Winda Kalau misalnya teman-teman Mau cek-cek Menu-menunya Holiko gitu ya Atau pengen datang ke outlet-outletnya Holiko bisa dimana? Oke Bisa cek di social medianya Kita ada di Facebook Ada di X Ada di Instagram Ada di TikTok At Holiko underscore ID Cuma satu itu aja IG-nya yang official At Holiko underscore ID Dan ada website kita juga www.holikaustic.com Oke So thank you Mbak Winda Sharing singkatnya Nanti kita akan tanya-tanya lagi Pokoknya di episode berikutnya Jadi bersiap ya Mbak Winda ya Dan pastinya juga small listeners Terima kasih untuk kalian yang sudah Menyaksikan podcast Smart Business pada kali ini Kita akan ketemu di episode berikutnya Bye Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih.